Sambil menangis dan bersejud, para jemaat meminta para petugas untuk mengizinkan jemaat untuk beribadah. Namun upaya pun tidak berhasil. Jemaat pun berpindah beribadah di tenda yang dipasang di depan gereja. Tapi pembubaran pun masih dilakukan. Sungguh keterlaluan. Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Jika regulasi mengenai pendirian rumah ibadah tidak direvisi, peristiwa seperti ini akan terus berulang di seluruh Indonesia. Gangguan itu kerap terjadi sejak diperlakukannya SKB 2 Menteri. Apakah SKB 2 Menteri merupakan akar masalah dari gangguan terhadap pendirian rumah ibadah? Bagaimana pendapat Anda? SKB 2 Menteri perlu untuk direvisi. Maka saya menyarankan pemerintah untuk segera mengubah peraturan itu. Jika tidak, maka peristiwa gangguan terhadap rumah ibadah, penutupan terhadap rumah ibadah akan terus berulang di seluruh Indonesia. Dan terakhir, menurut saya selama SKB 2 Menteri tidak disabut dan direvisi, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda tentang banyaknya gereja yang disegel dan ditolak dalam 10 terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Dan apa penyebab ini semua terjadi? Setidaknya aktivitas 200 gereja disegel dan ditolak oleh masyarakat dalam kurun waktu sekitar 10 tahun belakangan. Jika regulasi mengenai pendirian rumah ibadah tidak direvisi, peristiwa seperti ini akan terus berulang di seluruh Indonesia. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Muzizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Begitulah kata jemaat yang disegel dan yang ditutup gerejanya. Sambil menangis dan bersejud, para jemaat meminta para petugas untuk mengizinkan jemaat untuk beribadah. Namun upaya pun tidak berhasil. Jemaat memohon untuk tidak dibubarkan karena mereka sedang dalam suasana ibadah. Tolonglah biarkan jemaat selesai beribadah nanti kita bicara. Begitu kata jemaat. Dalam video yang berada dari itu pun umat Kristen berteriak, Tolong kami Jokowi, tolong kami. Pendeta pun siap berkotbah mengenai kasih terhadap sesama. Saat sejumlah anggota satuan kepolisian Pamung Praja datang dan meminta ibadah dihentikan. Mulut dengan petugas keamanan itu pun berakhir, dengan pendeta dibawa ke kantor kepala desa. Para jemaat berteriak tidak ada kebebasan beribadah, seperti kami bukan warga negara Indonesia. Begitu kata jemaat Kristen. Baru-baru ini kegiatan gereja GPDI ditentang masyarakat sekitar. Pada awal tahun, sekitar 118 warga menandatangani pernyataan tidak setuju dengan keberadaan gereja yang memiliki sekitar 30 keluarga jemaat itu. Pada awal Agustus, gereja yang juga merupakan tempat tinggal pendeta disegel dengan alasan pembangunan tak sejalan dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Maat pun berpindah beribadah di tenda yang dipasang di depan gereja. Tapi pembubaran pun masih dilakukan. Sungguh keterlaluan. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dari Agama Kristen mengatakan warga yang menolak gereja itu karena merasa terganggu. Masyarakat bersikukuh tidak mau menerima. Mungkinkah ini semua terjadi karena adanya provokasi daripada pencerama-pencerama untuk memusuhi umat agama lain? Bagaimana pendapat Anda? Ia menambahkan pemerintah daerah sudah menyatakan komitmennya untuk mencari lokasi yang tepat untuk jemaat itu beribadah. GPDI hanyalah satu dari sejumlah gereja yang menghadapi al serupa. Sebelumnya di bulan Juli izin pendirian bangunan daripada GPDI Immanuel Sedayu di Bantul dicabut akibat penolakan warga setempat. Mengapa hal ini terus berulang? Data setara institut menunjukkan sejak tahun 2007 hingga tahun 2018 saja terdapat 199 kasus gangguan beribadah pada umat Kristen. Bentuk gangguan itu antara lain mencakup penyegelan gereja hingga intimidasi syarikat. Gangguan itu kerap terjadi sejak diperlakukannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Jadi saya ulangi, gangguan itu kerap terjadi sejak diperlakukannya SKB 2 Menteri. Apakah SKB 2 Menteri merupakan akar masalah dari gangguan terhadap pendirian rumah ibadah? Bagaimana pendapat Anda? Dalam regulasi tersebut diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain, daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Pendukung masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Diatur pula bahwa pemohon pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada bupati dan wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Persetujuan masyarakat dan IMB ini sering sekali menjadi alasan penyegelan atau penolakan suatu rumah ibadah, khususnya rumah ibadah minoritas. Padahal seharusnya syarat-syarat administratif itu tidak menghapus hak konstitusional warga untuk beribadah. Peraturan bersama Menteri itu atau SKB 2 Menteri itu sesungguhnya menyediakan ruang bagi terjadinya ketegangan dalam relasi mayoritas dan minoritas. Banyak sekali gereja yang kesulitan mengurus IMB kemudian ditolak kegiatannya oleh masyarakat. Namun banyak juga musola yang tidak memiliki IMB tapi tidak dipersolahkan oleh masyarakat. Jadi seakan-akan peraturan ini hanya berlaku bagi umat minoritas. Agama minoritas terutama umat Kristen yang ingin membangun gereja dipersulit untuk mengurus IMB. Sedangkan agama minoritas tidak perlu memiliki IMB dan tidak dipersolahkan oleh masyarakat. Apakah ini adil? Kalian yang menjawab. SKB 2 Menteri perlu untuk direvisi. Maka saya menyarankan pemerintah untuk segera mengubah peraturan itu. Kalau tidak maka peristiwa gangguan terhadap rumah ibadah, penutupan terhadap rumah ibadah akan terus berulang. Di seluruh Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghapus atau merevisi ketentuan dalam regulasi itu. Lalu apa kata pemerintah? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Pemerintah pun tahu bahwa sumber masalah ada di SKB 2 Menteri. Meski begitu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB Kementerian Agama Mengatakan jika masyarakat sudah memahami regulasi tersebut, kecil kemungkinan muncul masalah terkait dengan pendirian rumah ibadah. Masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah seharusnya ada rekomendasi dari FKUB. Salah satu tugas FKUB adalah sosialisasi regulasi terkait dengan kerukunan umat beragama. Tapi menurut saya kita bisa melihat fakta di lapangan rekomendasi atau izin dari FKUB lah yang menghambat pendirian rumah ibadah. Sementara itu tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP mengatakan regulasi mendirikan rumah ibadah itu penting untuk menjamin ketertibaan umum. Saya juga setuju bahwa peraturan itu penting. Tapi yang mengeluarkan peraturan itu bukan dari FKUB atau organisasi sipil. Melainkan dari negara atau menteri agama. Pemerintah berjanji akan merevisi SKB 2 Menteri itu. Tapi sudah terlalu lama pemerintah berjanji. Menurut saya pemerintah bukan hanya harus merevisi SKB 2 Menteri. Tapi pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi. Tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pemerintah pusat harus melakukan kampanye nasional tentang toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Dan terakhir, menurut saya selama SKB 2 Menteri tidak disabut dan direvisi, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Itu saja opini saya hari ini, menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah, agama minoritas, terutama umat Kristen. Apa alasannya? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah kamu mempunyai pendapat yang berbeda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ketikan anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jualan Slium. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada...